Assalamualaikum sahabat Al-Madinah Banyak sekali dari travel yang mengeluhkan bahwa harga paket yang dijual melambung tinggi Maka dampak dari hal tersebut tidak sedikit jamaah yang merasa keberatan juga loh Namun sesungguhnya hal tersebut terjadi di seluruh travel umroh untuk mengikuti ketentuan Arab Saudi mengenai visa umroh Sebenarnya apa sih penyebabnya? Simak penjelasannya sebagai berikut Belakangan ini travel umroh disibukan dengan perubahan-perubahan aturan dari Arab Saudi tentang visa umroh Dimana mereka harus melalui beberapa proses untuk menerbitkan visa umroh Nah apa saja itu? Pada awal musim umroh 1941 Hijriah Untuk menerbitkan sebuah visa Arab Saudi memperlakukan sebuah aturan dimana penyelenggara umroh harus membeli hotel, transportasi, dan akomodasi lainnya Terlebih dahulu kepada penyelenggara visa yang sudah dipilih oleh pemerintah Arab Saudi Dan perubahan aturan tersebut berlanjut Sekitar tanggal 9 September 2019 Pemerintah Arab Saudi menghapuskan visa progresif Eits Tapi jangan bahagia dulu Penghapusan itu diganti dengan kenaikan biaya visa yang lumayan cukup besar Namun dari penetapan peraturan baru ini Calon jamaah tidak perlu khawatir untuk bisa beribadah ke tanah suci Karena untuk bisa mendapatkan visa umroh Penyelenggara umroh harus memberikan bukti tiket penerbangan, BRN hotel, bus, dan akomodasi lainnya yang sudah dibayar lunas Dengan kata lain Ketika jamaah sudah mendapatkan visa umroh Berarti jadwal keberangkatan, hotel, bus, dan akomodasi lainnya dijamin sudah pasti akan didapat oleh jamaah Jadi, ada sistem keamanan yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya Bagaimana tanggapan sahabat Al-Madinah dengan aturan baru ini?